Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys dengan saya di Cak Mujib TV guys Terima kasih udah tengok video ini guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Oke disini kita akan mereaksan sebuah video guys Yang dirugas oleh teman-teman sekalian nih Yaitu alasan kenapa saya memilih NU Ngaji Gusbaha, subtitle Indonesia guys ya Dari channel Berkah Ngaji TV Nah langsung saja guys kita play videonya Let's go Mbak Yusuf kan Itu kan salah satu tokoh Muhammadiyah Kok Mbak B jadi pengurus NU tuh gimana cerita Kan dua organisasi yang berbeda Betul Sebenarnya Muhammadiyah juga tidak ada masalah dengan NU Cuman kan ini kan masaknya aja yang beda Aliran beda Tetapi kan kita harus moderat Dan saya juga teman-teman Muhammadiyah Sahabat baik saya Teman-teman dari EPI juga sahabat baik saya Terus majelis dakwah juga Itu teman saya Jadi ada bahkan organisasi satu saya lupa Wardah Wardah itu kayak Kiai Haji Jaitun Rusmin Sahabat saya NU juga sahabat saya Cuman yang lain mungkin gak kepengen saya ngurusin organisasi Cuman NU yang membuka pintu buat saya Ya rejeki anak Saya pernah diceritain Sehingga bawaannya Mbak Ahmad Dahlan ini agak agresif Yang Mbak Hashim karena hanya mulazim di Semafud Hanya sesekali ngaji saya khotib Beliau lebih seperti itu Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbak Sholeh Darat di Semarang Mbak Hashim sama Mbak Ahmad Dahlan yang dulu namanya Terus Jadi ini masih Minuskatin wahidah Min mampain wahid Sehingga kita gak kaget ketika Mbak Ali Maksum Mengomentari Muhammadiyah itu masih ahli Sunnah Wajah Makanya Nanti terakhir saya baca kitabnya Mbak Ali Dan sering saya pelajari Andai kan kita ini sepakat dengan ilmu Ya kita tahu lah Kalau Abu Hanifah itu tidak kunut Imam Shafi kunut Berarti kunut itu mademnya Abu Hanifah Bukan mademnya Mbak Ahmad Dahlan Apa gak kunut itu mademnya Abu Hanifah Bukan mademnya Mbak Ahmad Dahlan Kita kunut itu mademnya Imam Shafi Bukan mademnya Mbak Hashim Ini semuanya masih dalam bingkak ilmu Adhan Qobla Subhi juga riwayatnya jelas Tidak adhan yang sudah perilaku kita sudah jelas Dulu Mbak Mun sering didik kita gitu Saya sering dengar cerita Kalau dulu Pak Air Fakhruddin begitu hormat sama Mbak Apalagi kuryahnya Mbak Azhar Basir Karena beliau dulu dong haji di Termas Dulu itu gak ada masalah Karena semuanya dianalisis pakai ilmu Tapi sekarang pakai identitas Yang unut itu eno yang gak unut Muhammadiyah Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah Imam Shafi itu eno Berarti Imam Shafi itu ya Anak buahnya kibitakul ahyar Akira-kira gitu Karena anak buahnya Pak Sayetakil Kan terus jadi repot Dulu kita ini pengagum ilmu Bukan pengagum perbedaan Sehingga disini yang saya kagum dari sekian ceritanya Mbak Ali Maksum Supaya kitab ini itu poin Supaya gak lama-lama karena waktunya juga Nanti kalau kemaleman ini kena semprit Ini sudah Ini diantara yang diceritakan Wali itu Imam Shafi'i itu sering tawassul Sering wasilah sama Siapa itu? Abu Hanifah Ini sudah tak ceritakan saya baca Yang sensitif-sensitif Langsung yang Yang ini ya Ziyar Al-Babu Samin Terus Sebentar ini yang Bab Tawassul Ini disini halaman 90 Mungkin santri-santri kerap Bisa ngecek lagi di kitab Kujatuali Sunnah Ketika cerita tawassul Diantara yang diceritakan Mbak Ali Maksum Adalah Perilaku ya Bukan sekedar Setatemen Tapi Perilaku Perilakunya Imam Shafi'i Atau akhwalnya Kalau bahasa halusnya Yang selalu kemakamnya Abu Hanifah Untuk Tawassul Padahal Imam Shafi'i itu orang yang secara ilmu Sering kritik Abu Hanifah Jadi ini saya baca di halaman 100 Jadi Tawassul mulai halaman 9 Berapa ini Sampai halaman ini Yang sejarah Alhamdulillah 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 Suatu saat Mbak Bisri dihutang Mbak Hamid nggak dikasih pisar, karena utangnya sudah banyak ya Mbak Hamid, Mbak Bisri ini utang-utang tadi, utang doa tadi, itu ya nggak dikasih pisarnya, ya harus nggak mau kisah ngeropo boklamimu, kayak nggak aku, didal sama mukhibinya Mbak Hamid, itu harganya melebihi jatah pisar ropok. Ketemu Mbak Hamid, jadi dulu itu rilek, makanya ini yang diceritakan, sebetulnya kalau gaya-gaya itu bersanat itu ya rilek, hidupnya itu rilek, karena rilek ini perlawanan terhadap kemungkaran. Dan kalau kita dengar daripada sejarah-sejarah ataupun kekuatan-kekuatan kiai pada zaman dahulu itu Masya Allah, ya keilmuannya, memang betul kalau istilahnya ilmunya sudah tinggi, rilek aja menjalani kehidupannya, ya Allah Akbar, ya Allah, syukuran Gus Baha yang sudah menyampaikan ini, Dan alasan kenapa Gus Baha ini memilih NU dan kita juga memilih NU, karena sudah banyak istilahnya kejadian-kejadian yang juga menyadarkan kita bahwasannya banyak orang-orang NU, terutama kiai-kiai NU ini Masya Allah, sederhana saja hidupnya, tapi doanya dikabulkan oleh Allah SWT, dan tentu guys ya, kita ikut NU bukan karena istilahnya ikut-ikutan, tapi juga karena apa? Karena juga ilmu yang ada di dalamnya bersanad kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Gus Baha dan Gus-gus yang lain, kiai-kiai ulama-ulama NU yang besar, ya, yang menuju kepada Allah SWT, yang istilahnya, kalau kita ya kan sebagai santri itu ngamri barokah, seperti itu guys ya, nunut ya, nunut ya, merko, kita itu sangat-sangat banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, maka kita nunut aja, Semoga mendapat barokahnya, dan setidaknya kita selamat nantinya, amin, amin, ya rabbala alamin Oke guys, itu saja video kali ini, Masya Allah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Chamjib TV Itu saja video kali ini guys, terima kasih buat teman-teman semua, mohon maaf kalau ada salah kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!